Intro Tumbuhan maupun rumput diar umumnya hanya dianggap sebagai gulma atau tumbuhan pengganggu tanaman lain. Kehadirannya sering dianggap bosu bagi petani, sehingga dicarikan berbagai cara membasmi rumput diar itu. Seperti pesan tetua, semua yang tumbuh di bumi memiliki manfaat tersendiri loh. Manusia harus mencari tahu apa saja manfaat dibalik segala ciptaannya. Seperti halnya dengan rumput liar yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Tentu tidak semua tumbuhan ataupun rumput liar punya khasiat pengobatan. Sebagian mungkin memiliki manfaat lain. Nah, di antara beragam tumbuhan maupun rumput liar yang ternyata kayak manfaat, Ini lima di antaranya yang kerap ditemui sehari-hari. Oke sebelum lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasi. Kerabunting Kerabunting atau juga biasa disebut karmunting, banyak juga kegunaannya. Bisa juga dibuat untuk obat-obatan. Memakan buahnya bisa mengobati penyakit diare dan sakit perut. Selain itu, pucuk daunnya juga bisa dijadikan obat sakit perut dengan cara merebus pucuk daunnya dan diminum rebusannya. Akar ilalang Di antaranya, sebagai obat air seni tak lancar. Air seni tidak lancar memanglah sangat mengganggu. Namun bagi Anda yang memiliki penyakit ini, jangan khawatir, karena Anda dapat mengobatinya menggunakan akar alang-alang. Cara membuat ramuannya pun tergolong mudah, yakni siapkan 30-50 akar alang-alang yang telah dijemur hingga kering. Kemudian, akar-akar tersebut direbus hingga mendidih, sehingga menyisakan 1 gelas air. Langkah selanjutnya adalah menyaring ramuan tersebut dan diamkan hingga dingin, lalu minumlah secara rutin sebanyak 2 kali sehari, sampai keluhan yang dirasakan teratasi. Tumbuhan Putri Malu Putri Malu Putri Malu bernama Latin Mimosa pudica. Tanaman perdu anggota suku polong-polongan ini dikenal sebagai tanaman yang daunnya menutup saat disentuh. Putri Malu berhasil untuk menurunkan panas, meluruhkan air seni, mengatasi tenggorokan berdahak, insomnia, dapat menurunkan berat badan, dan masih banyak lagi. Penggunaan Putri Malu sebagai obat bisa diolah dengan cara direbus, lalu airnya diminum. Tumbuhan Senduduk Merupakan tanaman perdu yang mudah dijumpai di seluruh Indonesia. Tumbuhan senduduk atau ada juga yang menyebutnya harendong. Ternyata baik untuk kesehatan tubuh. Seperti bagian daun misalnya, diantaranya berhasil untuk mencegah keputihan bagi kaum wanita. Untuk mencoba manfaat tumbuhan ini, Anda cukup menyiapkan segenggam daun senduduk, kemudian benggel, dan sepotong jahe. Bersihkan dan potong-potong, lalu rebus dengan air secukupnya hingga matang. Tunggu sampai dingin, dan saring lalu minum secara rutin 2 kali sehari. Tumbuhan Bandotan Ada pun manfaat dan khasiat bandotan bagi tubuh diantaranya. Digunakan sebagai obat luka. Caranya yaitu dengan menghaluskan daun dari bandotan dan dicampur dengan minyak goreng. Balurkan pada luka, dan ada kemungkinan luka cepat kering dan berangsur sembuh. Kemudian juga bisa menyembuhkan sakit dada atau asma. Caranya pun juga cukup mudah, yaitu dengan merebus daunnya dan meminumnya selagi hangat. Ada lagi khasiat lain dari tumbuhan ini, yaitu bisa mengobati demam. Dengan menumbuk akar dan mengoleskan airnya ke seluruh tubuh, maka demam akan segera hilang. Selain itu, tumbuhan ini juga bisa menyembuhkan sakit perut dan juga patah tulang. Ada pun caranya, yaitu dengan merebus daun dan minum atau balurkan daun yang sudah dihaluskan untuk mengobati patah tulang tersebut. Nah, itu dia 5 tumbuhan atau rumput liar yang ada di sekitar kita, yang diakini bisa mengobati beragam penyakit. Semoga dengan ulasan tersebut bisa memberikan informasi bagi Anda. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax